Intro Seperti yang kita tahu, gerakan EcoFriendly saat ini sedang gencar-gencarnya. Bahkan semakin banyak inovasi dari pemerintah maupun masyarakat untuk membuat atau menciptakan produk yang ramah lingkungan. Salah satunya yang terbaru ini ada bahan bakar ramah lingkungan atau BBM bioetanol. Hmm, apa sih itu? Jadi, Pertamina baru saja meluncurkan bahan bakar jenis baru, yaitu bioetanol. Bahan bakar ini merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari campuran Pertamax dengan nabati etanol. Pertamina meluncurkan BBM ini dengan nama Pertamax Green 95, bahan bakar ramah lingkungan yang berasal dari mola sesebu dengan kandungan bioetanol sebesar 5%. Dan Pertamina melalui sinergi BUMN bekerjasama dengan PT Energi Agro Nusantara dalam menciptakan Pertamax Green 95. Baru-baru ini, tepatnya 24 Juli 2023, Pertamina meluncurkan produk ini untuk pertama kali serentak di Jakarta dan Surabaya. Tepatnya, ada 15 titik SPBU yang sudah menyediakan Pertamax Green 95. 10 titik SPBU berada di Surabaya, yakni di Jembur Sari, Sutomo, Mulyosari, Mer, Ketintang, Karangasem, Mastrib, Citra Raya Boulevard, Juanda, dan Buduran. 5 titik lainnya tersebar di SPBU Pertamina, Jakarta, yaitu MT Haryono, Fatmawati, Fatmawati Raya, Lenteng Agung Raya, dan Kebayoran Lama. Jadi, kamu sudah bisa coba. Kenapa sih perlu dibikin ini? Karena ini sesuai dengan langkah pemerintah dalam mencapai target net zero emission 2060. Dan juga sesuai dengan pilar energi Pertamina dalam menggunakan campuran bahan bakar nabati. For information, net zero emission atau nol emisi karbon adalah kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi. Untuk mencapainya, diperlukan sebuah transisi dari sistem energi yang digunakan sekarang ke sistem energi bersih demi mencapai kondisi seimbang antara aktivitas manusia dengan keseimbangan alam. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah mengurangi jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia pada kurun waktu tertentu atau disebut jejak karbon. Berbagai negara juga telah mengeluarkan regulasi-regulasi baru dalam hal penyediaan energi listrik yang disesuaikan dengan program MZE, termasuk Indonesia. Nah, untuk mengurangi jejak karbon dan mencapai kondisi net zero emission, pemerintah menerapkan lima prinsip utama, yaitu peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, penggunaan energi fosil, penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, dan yang terakhir, pemanfaatan carbon capture and storage. Ada juga keuntungan yang bisa kita dapat dari bahan bakar nabati, yaitu dapat mengurangi emisi gas karbon serta bahan bakar bioetanol yang mudah ditanam di Indonesia, seperti jagung, tebu, singkong, dan buah-buahan. Pertamina juga menyebut pengembangan Pertamax Green 95 berhasil melibatkan lebih dari 9.000 petani tebu. Penggunaan Pertamax Green 95 ini dapat dikonsumsi oleh seluruh kendaraan, baik kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2, dengan harga Rp13.500 per liter. Dengan RON 95, wajar sih kalau harga Pertamax Green 95 lebih mahal dari harga Pertamax yang memiliki RON 92, ditambah ini dapat mendukung gerakan NZE 2060. Gimana guys? Kalian tertarik nggak sih buat ganti bahan bakar kalian ke Pertamax Green 95? Terima kasih telah menonton!